Nih, begini, ibu saya kan sekarang di rumah sakit baru semalam, masuk rumah sakit, ya dianya sakit, gagal jantung, sama paru-paru bocor, dan saya habis kontak itu tanggal 23 bulan 4. Terus saya udah dibelikan tiga sama majikan saya tanggal 24 bulan 4. Terus? Kalau misalnya saya ingin pulang secepatnya, apa itu termasuk notis? Apa gimana? Iya dong, kan saya main finishnya bulan 4, kenapa nggak bisa nunggu sayang? Iya, ibunya di rumah sakit, aku udah lihat, kayaknya ingin banget lihat, aku kan udah 4 tahun di sini kan. Tapi kan di luar negeri bekerja kan ada aturannya juga. Iya, kalaupun kamu sekarang minta pulang, tadi dia sudah beliin tiket, ya kamu tetap bernah notis tiketnya tuh tetap tanggal 20, sayang. Oh, gitu ya? Iya, kecuali kamu finish kontranya bulan 6, bulan 7, terus sekarang ngasih notis, nggak apa-apa, bisa diubah. Nah, sekarang sudah bulan 3, bener nggak? Iya. Kalau sekarang notis juga sama aja, sayang. Kamu sekarang notis tuh bulan depannya pergi, bener nggak? Iya, bulan depan, tanggal 20 itu saya pulang los, kan? Makanya kalau kamu sekarang notis pun sama aja, sekarang kamu ngasih wanman notis sama majikan, sekarang kan tengah lapak. Nggak, aku nggak usah, nggak, maksudnya kalau ya orang, ya majikannya, majikan saya sih termasuknya baik. Jadi, pikir aku kalau saya minta pulang, apa, tetap mereka ngasih aku notis apa. Aku nggak usah, maksudnya, minta serat notis, aku nggak usah notis kayak gitu, minta pulang kebijaksanaan sama mereka apa, bisa, apa tetap nggak bisa. Gimana nggak paham? Maksudnya kamu langsung hari ini minta pulang? Boleh nggak gitu? Nggak, nggak langsung hari ini. Nggak, misalkan berapa hari ke depannya, maksudnya sekarang ngomong sama majikan, misalnya saya ngomong sama majikan, terus nggak secepatnya langsung hari ini pulang, terus apa kebijaksanaan dari majikan, misalnya kan majikan saya, ya termasuk baiklah. Seperti yang saya katakan, saya berbicara tentang peraturan, jika sama men ingin pergi itu satu bulan ke depan, tapi kalau memang majik kamu bijaksana dan kamu kira bisa diizinkan, ya nggak ada masalah. Kamu besok minta pulang termajikan, ngizinkan nggak masalah. Tapi pertanyaannya, majikanmu mau nggak ngeizinkan kamu? Kira-kira majikan mau nggak? Rugi nggak itu tiketnya? Bulan empat, terus siapa yang ganti uangnya? Kan itu harus diperhitungkan juga, sayang. Bener? Iya, bener. Berarti, wak, maksudnya aku menang, ya, itu termasuknya walaupun berapa hari aja, kata temannya saya bilang, kalau 40 hari sebelum visa habis itu katanya udah termasuk finis, apa gitu? Apa bukan? Gini, mbak, termasuk finis, tapi kan kamu harus ngasih one-man notice ke orang, mbak. Kamu nggak boleh keluar seenaknya. Paham nggak maksudku? Iya, kamu termasuk finis. Kalau kamu calon ngajikan lagi. Tapi ini kan kamu pulang terus. Kan harus ada kepentuan yang berlaku, mas sayang. Nah, kalau kayak gitu kan banyak orang juga sebelum waktunya finis, 40 hari boleh pergi. Bener ya? Iya, iya, iya. Maka dari itu, apa-apa itu ditenangkan dulu. Uang tinggal bulan empat. Iya nggak? Iya. Sekarang bisa apa yang kamu lakukan. Tiketnya kamu mau ganti sendiri, mau rugi sendiri nggak dapat uang. Kalau kamu mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menyesal. Iya, iya, paham. Jadi dihitung dulu. Apakah boleh? Boleh kalau majikan yang menginjinkannya boleh. Tapi masalahnya kamu nyesel nggak suatu saat? Iya, iya, iya. Sudah paham? Paham, paham. Makasih, bis yuk. Iya, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, ini yang seringkali saya ingin ceritakan pada kalian semua. Iya, saya tahu keluarga yang ada di Indonesia sakit. Saya aja yang permanen sini. Saya tidak bekerja. Saya pun harus berkomunikasi baik-baik dengan suami saya, dengan keluarga saya. Bagaimana ke depannya. Jangan kerusak-kerusuh. Apalagi kita ikut orang. Iya, kalian bilang majikan baik. Tapi sebaik-baiknya majikan, ya jangan sampai kita menyesal apa yang telah kita lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, jadi kalian mentang-mentang majikan baik, ya sudah dipamiti. Tiket sudah disiapkan pada bulan 4 tanggal 20. Nah, kalau kesabaran kalian kurang. Kalian harus kehilangan bayar majikan. Kalian tiketnya seperti apa, siapa yang mau ganti. Karena itu saya selalu bilang, apes tidak ada dalam kalender. Lebih baik kita berhati-hati. Tapi, jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Walaupun kita sudah dihampir di garis finish. Buat kalian semua yang mengatakan bahwa 40 hari itu sudah dinyatakan finish, itu kalau majikan mau agree ngeluarin kamu. Kalau majikan tidak agree mengeluarin kamu, majikan juga berhak meminta kamu untuk tetap tinggal di situ. Ini yang patut difahami. Jadi, bukan berarti kalian seenaki dewe, terserah dewe, sakarapi dewe itu enggak. Tidak seperti itu. Semua itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Enggak gerusah-gerusuh, geruta-gerutuk sakarapmu dewe. Ya, buat membahin di luar sana. Apapun masalahnya, tolong dengan hati yang tenang dan sabar. Jangan sampai diri ini menyesal, diri ini getun karena sudah mengambil keputusan seperti ini, seperti itu. Terjadi dan terjadi lagi. Kenapa video saya ini seringkali saya ulangi dan saya ulangi? Karena memang pada kenyataannya, di antara kita itu kasusnya kurang lebih sama, mbak. Jadi, sebenarnya saya itu mengulangi sesuatu yang sama. Setiap saat, setiap waktu itu sama. Apa yang terjadi itu sama dan kalian tidak menyadarinya. Kalian menyangka bahwa, ah, enggak lah, enggak lah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi sebenarnya apa-apa. Kalian bilang enggak ada masalah, tapi sebenarnya masalah. Karena kita tidak peduli dengan peraturan dan tidak mau belajar. Itu hak kalian, belajar atau tidak itu hak kalian. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk sama seperti yang saya inginkan. Tapi, kalau kalian inginkan apa yang kalian inginkan, harus diperjuangkan. Kalau kalian tidak berjuang, apa yang berjuang? Masa apa yang berjuang demi kalian? Kan enggak juga. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, selalu jaga diri, mawas diri. Tak adungan, ini saya yang majikan ke api, berubah menjadi api. Majikan yang neseng api, semoga selalu api. Dan, buat teman-teman yang punya hutang, ya saya harap diselesaikan. Karena memang, cara saat-satunya hutang adalah menyelesaikannya, membayarnya. Kalau enggak, ya tetap ditageh. Dan buat mbak-mbaknya yang saat ini ada di rumah sakit, semoga diangkat penyakitnya. Disembuhkan pikirannya, hatinya, semuanya, dan keluarganya. Semoga tetap memberikan bantuan. Doa, agar semuanya baik-baik saja. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.